selamat datang di channel youtube varigata mewah sudah subscribe belum? subscribe dong untuk dapat update seputar dunia tanaman hias yuk subscribe sekarang juga subscribe halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube varigata mewah di kesempatan kali ini saya akan membantu membahas bagaimana caranya merawat tanaman varigata di tempat yang panas tempat kami ini sangat panas ya di kota Sidoarjo suhunya sehari-hari bisa mencapai 38 bahkan sampai 40 derajat celcius ini karena masih jam jam 11an lihat ini sinar mataharinya sudah terang-benderang seperti itu naik nanti jam 12 sampai setengah 1 itu suhu disini sangat panas nah pertanyaannya adalah bisa gak sih kita merawat tanaman hias di tempat yang panas jawabannya bisa nah di video ini saya akan bagikan tips dan triknya agar tanaman hias yang bervarigata yang mewah-mewah yang harganya mahal yang tanamannya sultan tetap bisa tumbuh subur dan tumbuh makin menor makin cantik di tempat yang sangat panas oke bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu karena hanya di channel ini anda akan mendapatkan tips dan trik perawatan tanaman hias mewah dengan cara yang super simple ya lihat tanaman yang ada di tempat kami walaupun panas tidak mati malah cenderung makin hari makin cantik semua juga tertentu karena izin Allah karena karunianya Allah itu yang perlu kita syukuri tapi ini teman-teman akan saya ajak untuk melihat-lihat keluar rumah yang dimana keluar rumah ini benar-benar baru kelihatan betapa panasnya tempat kami jadi ini kondisinya di dalam disini itu sumuk ya bahasa jawanya ongkep nah di luar itu kenapa? karena di luar panas dan rumah kami ini menghadap barat nah ini ya ini matahari jam 11an kemarin habis mendung hari ini panas sekali kentang-kentang banget panas-kentang-kentang itu panas banget ya gitu ya ini bahkan kami gunakan untuk menjemur media tanam kami yang sudah pernah kepake jadi kalau media tanam sudah pernah kepake itu bisa dipake lagi dengan syarat harus kita sterilkan cara sederhananya adalah ya dijemur saja kayak gitu teman-teman habis ini saya akan coba jalan ke samping tempat saya meletakkan tanaman-tanaman ya bahasanya kalau dari luar itu benar-benar panas nyentrong ke dalam dan rumah kami hadap barat jadi panasnya itu lebih lama daripada rumah yang hadap selatan atau hadap lainnya ya jadi benar-benar teman-teman saya tunjukkan betapa panasnya tempat kami dan nanti baru kami kasih tau tips dan triknya lihat ini dari luar panas banget ini asli panas dan di atas itu kami menggunakan asbest plastik ya penutupnya itu berupa plastik jadi kondisi di dalam itu semakin ongkep semakin panas kenapa kok pake yang transparan seperti itu karena biar cahaya masuk kalau pake yang tidak transparan cahaya nya gak masuk jadi kalau panas saja dan gak ada cahaya itu malah jelek bagi tanaman tapi kalau panas tapi bercahaya itu malah bagus untuk tanaman nah tapi untuk bisa bertahan dan mempercari tanaman itu bukan bukan hanya karena cahayanya saja tapi ada tiga faktor penting yang harus teman-teman perhatikan kalau belum yakin lagi betapa panasnya tempat kami ini kami tunjukkan langitnya nih nah panas banget panas banget oke bagaimana caranya tips merawat tanaman variegata di tempat yang panas yang pertama adalah teman-teman rajiklah media tanam yang dingin media tanam itu bisa dikondisikan bisa menjadi panas dan semakin panas di tanaman itu akan jadi rusak tapi kalau media tanamnya dingin itu malah bagus karena di daunnya fotosintesis di akarnya bisa menyerap nutrisi dengan baik ini media tanam kami media tanam kami itu super dingin jadi kalau teman-teman nyentuh itu benar-benar dingin lembab lembabnya terjaga media tanam kami ini banyak sekali unsurnya tapi ada hal yang paling penting yang membuat dingin itu ini yang menyadikan media tanam kami dingin kalau kami cari tahu lebih lanjut kami rasain satu persatu yang paling dingin ini ini namanya kelenteng satu plastik seperti ini untuk beli di penjual popo dan sebagainya itu ada cuma 15.000 sampai 20.000 tergantung di mana kotanya namanya kelenteng kalau di sini DRS Dorjo Malang 15.000 satu plastik tadi nah kalau ini kokopit kalau kokopit itu lebih anget daripada kelenteng jadi kalau teman-teman mau media tanamnya dingin kasih kelenteng tadi unsurnya ini misalnya kontainer ukuran 70 yang ukuran 70 ini bisa teman-teman kasih dua kelenteng dicampur dengan media tanam yang lain yang biasa teman-teman gunakan atau kalau mau yang lebih dingin lagi yang lainnya campur dengan daun-daunan daun bambu itu dingin yang pertama adalah gitu rahasianya di media tanam yang kedua rahasianya adalah di ventilasi kalau tempat kita itu panas sediakanlah ventilasi yang sangat luas ventilasi di atas nah kami kasih lubang seperti itu walaupun kondisinya panas tetapi sirkulasi udara itu tetap bagus kalau panas dan sirkulasi udaranya buruk itu yang menjadikan tanamannya jelek tapi kalau panas dan sirkulasinya bagus tanamannya akan makin bagus itu rahasia kedua yang pertama media tanam yang kedua sirkulasi yang ketiga adalah ketinggian dari bangunan ketinggian bangunan kalau bisa dibuat setinggi mungkin kalau di tempat kami ini kurang lebih 4 meter tingginya dan untuk 4 meter itu sudah tinggi dan itu sudah aman karena saya pernah berkunjung ke tempat teman saya sama-sama di Sidoarjo tanamannya banyak yang mati yang hidup itu cuma kaktus-kaktusan ketika saya kunjungin kenapa ternyata ketinggiannya cuma 170 jadi 170 meter itu kan betapa pendeknya kalau orang tinggi itu bisa natap di atap yang terakhir yang keempat adalah rahasianya adalah menyiram tanaman jangan siram tanaman saat kondisi panas kondisi jam 12 siang setengah satu itu jangan siramnya kalau mau tanamannya bagus pagi misalnya jam 6 pagi maksimal setengah 7 pagi atau sekalian sore di atas jauh 5 sore jadi sekalian di atas jam 5 sore atau di bawah setengah 7 pagi ini perlu diperhatikan jangan sekali-kali nyiram saat kondisi panas ini yang biasa kami lakukan kurang lebih tidak tahu di tempat lain seperti apa mudah-mudahan tips ini bisa membantu untuk teman-teman yang juga tempatnya panas saya ulangi ada 4 poin yang pertama media tanamnya harus dingin yang kedua ventilasinya harus gede yang ketiga harus tinggi bangunannya yang keempat nyiramnya pagi atau sore mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Wabarakatuh sub indo by broth3rmax